Halo, nama saya Olien Sinemantaro, kita ketemu lagi di tutorial saya Kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat karakter dan reaching sederhana di Blender Saya masih menggunakan Blender 2.67 Oke, kita langsung masuk saja Bukan 1 untuk tampilan depan, bukan 5 untuk front Kita akan menghapus objek yang tidak perlu ini, text, delete Oke, kita akan menggunakan silinder Oh, maksud saya kita akan menggunakan UV spare untuk kepalanya Oke, kita tambahkan Tekan shift A, mesh, pilih UV spare Di sini saya segmennya 12 agar tidak terlalu berat Oke, langsung saja kita hide dulu, tekan T Oke, kita mulai, kita masuk ke edit mode Kita perlu menambahkan modifier mirror, karena apa? Karena kita akan membuat karakter Dan dasarnya karakter adalah, kanan-kiri harus sama Jadinya kita akan memakai modifier mirror Oke, tekan Z untuk wireframe Kita akan menyeleksi salah, most jealous tengah dari objek ini Untuk dihapus, nanti diberi add modifier mirror Oke, tekan Z untuk wireframe, sudah Tekan B untuk menyeleksi Kita seleksi separuh bagian dari objek ini Objek UV spare Nah, kurang lebih seperti ini Terseleksi setanah bagiannya Tekan X, pilih face Dia akan terbuang setengah bagian seperti ini Oke, tekan A untuk menyeleksi semua objek Semua bagian objek Lalu pilih di sini Gambar kunci pass Klik Add modifier Pilih mirror Nah, maka dia akan terbentuk bayangan seperti ini Jangan lupa clippingnya kita checklist Karena apa? Jika clipping kita unchecklist Maka Jika objek kita tarik Maka mirrornya tidak akan ikut Perhatikan Mirrownya akan lepas seperti ini Bidanya, jika kita checklist bagian clipping Objek bayangan akan mengikuti objek yang nyata Perhatikan Nah, begitu seperti ini Kita mulai Bukan Z untuk solid Kita bisa lihat bagian bawahnya Kita seleksi Bagian ini Untuk bisa mengikuti Biar cepat Shift-Alt-Klik Kanan Dan juga Shift-Alt-Klik Kanan Shift-Alt-Klik Kanan Seleksi semua Dan Bukan X Pilih Face Ini akan berlebang seperti ini Oke Jika ini terlalu lebar Teman-teman bisa Lebih mengurangi lumayan sedikit Seperti ini Ini kurang lebih B ini untuk bagian lehernya Kita akan buat bagian badannya Oke Seleksi bagian ini C-VLB-Klik Kanan Untuk Buat bagian lehernya Akan E untuk Extrude Klik Kanan Seolah-olah Seolah-olah dia akan kembali ke Tempat semula Oke Kita geser ke bawah Untuk lehernya Ini cukup Untuk leher Lihatnya lebih enak Bila kita mempunyai Dua Sudut tampilannya Maka kita akan membelah layar ini Menjadi dua Dan Membelah layar ini menjadi dua Nah Nah sebelah sini kita bikin Right Tampilan Kanan Kita untuk mengukur Menyelaskan Tubuh dengan kepalanya Oke Kita akan buat bagiannya Tekan E untuk Extrude Klik Kanan Seolah-olah dia kembali lagi Oke Tekan S untuk skala Oke Cukup Kita akan geser ke bawah Oke Seperti ini Mengupi Terus sekali lagi Jalan di leher Ini sudah dapat Nah Disini kita akan atur Lebar Tanpa Kanan Tekan S Y Kita Ketur Nah Kira-kira seperti ini Cukup Lalu Kita bisa tekan E untuk Extrude Klik kanan Agar dia kembali lagi Kita tarik ke bawah Ini Kita Oops Sampai ini Jangan bisa mengikuti Tidak perlu takut salah Nah Intinya Dianimus ini Jangan takut salah Kita harus mencoba Mengeraskan sedikit Sini kita akan Membuat lubang Tertangannya Kita bisa menambahkan Look at Untuk bagian Tertangannya Kita mulai Kontrol R Berarti Klik kiri Lepaskan ke Di sini Klik kiri Nah Kira-kira seperti ini Kita seleksi Begian ini Tidak-tidak bisa mengikuti Kita seleksi bagian ini Tekan X Maka akan bergembang Seperti ini Kita seleksi lagi Bagian tadi Biar cepat Si file tadi di kanan Seperti ini Oke Bukan E Lepaskan ke kiri Klik kiri Klik S Ini cukup Oke Lalu kita akan Bereksperimen Kita akan membuat Seolah-olah ini Linggaran Oke Setelah Kita seleksi Tekan Mesh Transform Pilih To Spare Klik Dia akan seolah-olah Menyerupai linggaran Kita Posisikan Segini Terkiri Terkiri Di sini Kita bisa Posisikan Dari depan Tarik segit Terkiri Nah Sini Tekan S X 0 Enter Maka dia akan Rata Seperti ini Oke Ketangnya Sudah mulai Terkintup 3% Kita tekan E untuk Extrude Klik kanan Lalu geser Seperti ini Nah ini Untuk tangan Minus Segini Oke Depan F Untuk menunggu Kurang lebih Seperti ini Karakter Segini Kita akan Menembakkan Loop Cut Untuk sendi-sendinya Jadi untuk Lakukan-lakukan Tangannya Kita akan Menembakkan Loop Cut Ctrl-R Ctrl-R Oke Nice Kita tambahkan Lagi untuk Bagian tengahnya Ctrl-R Di sini Di sini Ctrl-R Di sini Oke Ctrl-R Tambahkan di sini Yuk We're made to Oke Sudah Sudah Terlihat Bentukannya Nah Sekarang Masuk ke Bagian kaki Kita Akan Buka Kaki Terserah Teman-teman Mau modelnya Kayak Gimana Kita bisa Bereksperimen Sesuka Sesuka Kita Asalkan Pada Hasil akhirnya Itu sama Itu Indinya Kita Masukkan Lagi Asleksi E Extrude Di kanan Mungkin Kita Mungkin kita Pasti Extrude Menutup F Untuk Menutup Nah Lalu Setelah Itu Kita Tekan E Untuk Extrude Klik Kanan Di sini Kita Mantikan Clipping-nya Dulu Agar Waktu Di skala Tidak Ikut Kita Tekan S Untuk Skala Oops Sorry Tekan E Tekan E Tekan E Tekan E Tekan Extrude Tekan S Nah Di sini Tempat Kakinya Kira-kira Seperti ini Kurang lebih Teman-teman Bisa pakai Cara Sendiri ya Untuk Membuat Kaki Terserah Dan Animasi Itu Konon Eksperimen Oke Kita Kembali lagi Ke trick yang tadi Pertama Kita Tambahkan Kita Seleksi Dulu Lalu Kita Mesh Transform To Spare Seolah Biar Lenggaran Bisa Sedikit Kita Bisa Menyelaskan Agar Tak Terlalu Aneh Untuknya Oke Gara-gara Seperti ini Gara-gara Gara-gara Seperti ini Nah Kita Seleksi Bagian ini Nah Kita Tekan X Link Face Makan Peribang Seperti ini Kita Seleksi Bagian Tadi Si VL Klik Kanan Agak Diturunkan Sedikit Kita Klik Lihat Tekan E Ekstrute Klik Kanan Lalu Kita Tarik Kebawah Sebagai Untuk Kaki Oke Tekan F Untuk Melutup Nah Sudah Mulai Terlihat Bentuk Karakternya Ini Bagian Kepala Ini Leher Ini Badannya Ini Tangan Kiri Tangan Kanan Kekirin Tanan Oke Right Langsung Clear Oke Kita Akan Berikan Loop Cut Untuk Sendih Sendihnya Tan Control R Kekirin Sekarang Ops Cukup Mungkin Bisa Besarkan Pot Ops 战 Esp gravel Geri Sip sip oke characters already to rigging kita akan mulai rigging nya kurang lebih character nya seperti ini character nya ini cuma poin-poin yang penting saja tangan kepala, badan, dan kaki oke huh boleh melakukan mari kita memberikan tulang pada character ini kita maksud object mood tan shift A pilih armature pilih single bone tulang nya tak terlihat disini mungkin kita bisa tekan Z untuk wireframe tulang nya berada di tengah-tengah disini kita tekan pada object data ini berkarakter bone kita checklist yang x-ray kita checklist nah, agar tulang nya terlihat seperti ini oke itu, masuk ke edit mode masuk ke edit mode kita mau kita mau tambahkan tulang nya sebelumnya mungkin kita bisa apply dulu pada modifier mirror nya bisa kita apply oke agar semua object bisa tergabung jadi satu ini kita bisa lihat mirror nya sudah tergabung dan satu sama lain karena bagian kanan dan kiri sama kiri 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 kita kembali ke penolongan kita bisa tanggahkan kita bisa tanggahkan sedikit nah ini tinggal nya tekan E untuk extrude dan klik kanan kita tinggal sedikit di sini ini ini ke bahaya akan enggak el Haextcode dan kiri kanan kita lрипas antes ais dernier ya ke Note w Nashville itu ke bahaya o�� clear kepala kita buat untuk tangannya kita bisa sebenarnya kita bisa beri nama dulu biar mau mudah nanti waktu pemindahan kita beri nama kepala kita beri nama kita beri nama kita beri nama kita beri nama perut kita beri nama tiga oke oke kita akan mulai membuat tangannya kita akan mulai dari pundak oke kita akan shift A untuk menambahkan tulang lagi ini kita akan lihat tekan G empat kan disini pundaknya kita bisa memposisikan dari reg orto di tengah disini cukup kita lihat oke ya kita bisa lihat vertexnya sorry bisa lihat di sini mungkin kita bisa menambahkan garis bantu kante kita bisa menambahkan garis bantu use sketching session ini line disini 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 oke disini juga nama nama disini 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 nama 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 keskipan nama mari lagi objek nama 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 selamat menikmati 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 jika selamat menikmati oke tetap semangat tetap semangat selamat menikmati selamat menikmati